Intro Komite Olahraga Nasional Indonesia atau KONI Kebupaten Kediri didampingi Bupati Kediri Hanindito Himawan Pramana resmi membubarkan kontingennya setelah usai menjalani event pekan olahraga provinsi atau Port Prof Jatim ke-7 acara yang berlangsung di kantor pemerintah Kabupaten Kediri itu diikuti oleh sejumlah atlet dan pelatih di masing-masing cabang olahraga dalam sambutannya Hanindito Himawan Pramana memberikan apresiasi yang sebesar-besarnya kepada kontingennya yang sudah berjuang dengan keras membawa nama baik Kabupaten Kediri di ajang Port Prof Jatim ke-7 bentuk apresiasi yang diberikan oleh orang nomor 1 di Kabupaten Kediri itu tak hanya berupa ucapan terima kasih saja namun juga memberikan lapangan pekerjaan bagi sejumlah atlet yang berprestasi di ajang Port Prof Jatim ke-7 kemarin untuk merealisasikan hal tersebut Masjidito akan berkoordinasi dengan organisasi perangkat daerah terkait bagian dari perhatian PEMCAP terhadap atlet-atlet kita yang kemarin sudah melaju ke Port Prof dengan harapan atlet-atlet ini tetap terus dalam pembinaan koning Kabupaten Kediri dan bisa meningkatkan perolehan medali di Port Prof 2023 jadi ini bagian dari keseriusan PEMCAP tidak hanya reward secara materi tapi kita memberikan secara imateri juga seperti beasiswa dan lapangan pekerjaan bagi atlet-atlet yang berprestasi Tadi sudah ada yang langsung diajak untuk dapung ya Pak tadi? Ya, tadi ada yang mau menjadi Satpol PP maka kita persilahkan yang bersangkutan untuk besok ke kantor Satpol PP kita sementara itu Ketua Koning Kabupaten Kediri Deddy Kurniawan mengaku akan kembali membentuk kontingen baru pada November 2022 nanti yang akan dipersiapkan di ajang Port Prof selanjutnya yang akan digelar pada bulan Juli 2023 mendatang Ketika kami tetap seperti yang kami canangkan setahun kemarin bahwa sekarang kita akan menggelar Gala Desa di setiap event kebetulan juga di antara kemarin si Pak Gula sudah opening ceremony Piala Kepati ke depannya juga akan dibutin dengan bola poli yang mungkin juga antar kecamatan mulai bulan depan itu mungkin akan juga disusul lagi dengan cabar-cabar lain yang sudah meragia di Kabupaten Kediri Pembentukan Port Prof? Untuk pembentukan tim Port Prof kami lakukan di bulan November setelah talenta dari kejuaraan Gala Desa dan kejuaraan Gala Desa yang disekalakan di provinsi Diketahui dalam raihan medali di Port Prof ke-7 ini Kabupaten Kediri berada di posisi 22 dengan raihan 9 emas, 12 perak, dan 19 perunggu Dari Kediri, Aziz Galuh, Melaporkan Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!